Operasi patuh tahun 2023 telah digelar Satlantas Polres Tancaparat sejak 10 Juli lalu. Namun di hari ketiga ini, Satlantas Polres Tancaparat kembali menggelar operasi patuh. Kali ini, di hari ketiga, razia operasi patuh dipusatkan di beberapa titik di persimpangan yang ada di kota Kuala Tunggal. Beginilah suasana razia operasi patuh 2023 di hari ketiga yang digelar Satlantas Polres Tancaparat. Dalam suasana operasi patuh, para pengendara tidak langsung ditindak atau ditilang. Namun hanya diberi imbauan edukasi dan teguran agar taat berlalu lintas, terutama melengkapi atribut kendaraan ketika sedang berkendara, baik menggunakan roda 2 atau roda 4. Dalam kesempatan ini, KBO Satlantas Polres Tancaparat, Ibda Han Simangunzong menjelaskan, pada razia operasi patuh 2023 ini, sesuai arahan dari Kpolres Tancaparat, penindakan kepada pelanggar dilakukan secara humanis. Salah satunya yakni memberikan edukasi dan sosialisasi imbauan untuk taat dalam berkendara. Ada tujuh poin prioritas penting dalam operasi patuh tahun 2023 ini. Ada pun tujuh poin prioritas tersebut yakni menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur, terboncengan lebih dari satu orang, pengemudi atau pengendara ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol, melawan arus, pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Selain itu, mobil angkutan barang dan penumpang turut ditempel stiker oleh petugas. Dengan harapan operasi patuh 2023 ini sesuai aturan rencana yang diharapkan, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas dan masyarakat lebih tertib berlalu lintas. Operasi patuh tahun 2023 ini, khususnya Polres Tancaparat, telah melaksanakan kegiatan di beberapa titik lokasi yang sudah kami rencanakan, yang mana pada hari Senin hingga hari ini kami menemukan beberapa pelanggaran secara kasar mata, namun dalam hal ini kami menyampaikannya secara himbawan ataupun kumanis. Karena dalam program, Bapak Tampo Restanya Udah Pembarat kemarin, lakukan penindakan secara kumanis. Dan apabila ada pelanggaran secara kasar mata yang nantinya itu berdampak pada keselamatan bagi pengguna jalan, itu mungkin kita akan lakukan secara teguran. Sementara salah satu pelanggar lalu lintas, Rizky mengatakan, dia justru tidak tahu bahwa adanya razia operasi patuh 2023 ini sebab ia tidak melengkapi kendaraan berbotol. Seperti tidak memakai helm, tidak memakai pelat kendaraan, tidak membawa STNK, dan memakai spion. Namun kali ini, saat lantas Polres Tancaparat memberi keringanan kepada dirinya, dengan tidak ditilang. Akan tetapi, hanya diberi hukuman push up sebanyak 10 kali, serta diwajibkan melengkapi atribut kendaraan bermotor miliknya. Kami ini untuk memiliki keselamatan, mungkin bagi pengguna jalan, dan juga sebagai masyarakat, untuk mematuhi lalu lintas. Tadi kita sempat cuma diberi hukuman seperti apa tadi? Hukuman secara fisik. Push up tadi ya? Selain itu tadi suruh ambil helm atau seperti apa? Suruh ambil helm. Melengkapi surat juga ya? Berarti memang kita tadi tidak tahu ya? Tidak, tidak tahu. Hari ini belum tahu. Oke, oke.